Biarkan dia mencana engkau, terima dari Tuhan, terima, terima dari Tuhan. Biarkan dia mencana engkau, terima dari Tuhan, terima dari Tuhan, terima, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan sedang mencana satu persatu, dan Tuhan sedang memberikan. Tuhan engkau yang memampukan, engkau yang memampukan, engkau yang memampukan Tuhan. Setiap kali, boleh melakukan tempat seperti yang kau mahu, dan dapat hidup di jalanmu. Boleh berjalan Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikanlah isi hatimu. Urafi kami dengan roh hikman, roh pengertian dan pewahyuan. Engkau memenuhi kami dan engkau yang membuat kami mengerti, memahami dan mengenal engkau dengan benar. Sampaikan isi hatimu, Tuhan, malam hari ini. Kami merindukan yang daripadamu. Biar hanya isi hatimu yang disampaikan. Kata-katamu yang disampaikan. Karena engkau mengasihi kami, engkau mau mempersiapkan kami. Di masa-masa yang akan datang ini, Tuhan. Karena waktu kedatanganmu sudah sangat-sangat singkat. Kami buka hati kami, Tuhan. Berbicara. Hanya demi nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap menerima firmannya. Katakan, amin, haleluya. Silahkan duduk. Selamat malam, saudara semua. Shalom. Saya rasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya merasakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan setiap kali kalau Tuhan hadir, Dia mau memberikan sesuatu. Dan Dia pasti membawa sesuatu buat saudara dan saya. Dan tadi Tuhan nyatakan kepada saya, Dia mau memberikan kepada saudara dan saya kemampuan. Untuk kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saudara tidak mudah, kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan mau memberikan kemampuan kepada saudara dan saya. Supaya kita bisa berjalan di jalannya. Saya minta monitor lebih naik. Karena penggorokan saya sedang agak terganggu. Saudara, saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Mari kita akan buka bersama-sama dari Lukas Fasal 13. Lukas Fasal 13, ayat 6 sampai dengan 9. Lukas Fasal 13, ayat 6 sampai dengan 9. Kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Dari judulnya, dua, tiga. Perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi dia tidak menemukannya. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencanggul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sudah ada sesuatu yang terjadi pada menjelang akhir tahun yang lalu. Tuhan perintahkan kepada hamba-hambanya dan juga kepada banyak orang percaya di beberapa kota di Indonesia. Dan ada ribuan orang yang ikut berdoa pada waktu itu untuk Indonesia. Yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 21 Desember yang lalu. Tuhan perintahkan kami berdoa dan berpuasa. Dan saya juga ada di dalamnya dan ikut serta melakukan perintah Tuhan ini. Kami berpuasa tanggal 19, 20 dan 21. Lalu rencangannya tanggal 21 Desember itu kami akan doa serentah dari beberapa kota. Kami bersama-sama akan bergabung, berdoa dan berjumpa di alam roh jam 7 malam tanggal 21. Dan setelah tiba-tiba tanggal 21 pagi, subuh jam 5 seperti biasanya saya bangun. Saya ternyata diberikan mimpi. Dan saya melihat Iblis berjalan ke tahta Tuhan di surga. Dia menghadap Tuhan. Dan kemudian saudara saya mendengar Iblis berkata kepada Tuhan. Dia menuntut orang percaya di Indonesia dibinasakan. Hal ini sangat mengejutkan hati saya, saudara. Saya langsung berdoa dan kemudian sekitar jam 9. Saya menghubungi beberapa hamba-hamba Tuhan, Nabi Tuhan. Yang memang kami bersama-sama berdoa. Lalu saya sampaikan dan memang Tuhan memberi konfirmasi bahwa memang Iblis menghadap tahta Tuhan di surga. Seperti waktu ayu, Iblis menghadap Tuhan untuk menuntut ayu. Dan saya lihat itu persis. Dan kemudian saudara kami semakin sungguh-sungguh berdoa. Lalu sekitar jam 1 siang, maka seorang hamba Tuhan Ibu Incipto, dia menghadap Tuhan dan bertanya Tuhan, kenapa Iblis menuntut orang percaya di Indonesia dibinasakan. Lalu Tuhan memberi dia penglihatan dan Tuhan menyatakan bahwa orang percaya di Indonesia, sepertiganya adalah sekam. Saudara tahu sekam? Gabah itu. Yang ringan tidak berisi. Ke gereja sih ke gereja, saudara. Gereja kelihatannya penuh. Di Indonesia terjadi tuayan yang luar biasa. Tetapi Tuhan perlihatkan bahwa sepertiga dari orang percaya di Indonesia adalah sekam. Lalu yang sepertiga lagi itu bercampur. Sebagian sekam, sebagian berisi. Jadi kompromi. Lalu sepertiga lagi itu baru gandum yang baik, yang berisi. Dan itu sebabnya, maka Iblis menuntut orang percaya di Indonesia dihadapan Tuhan untuk dibinasakan. Saudara kami bertanya kepada Tuhan apa yang kami harus lakukan. Dan Tuhan mulai menuntut. Sehingga jam 4 sore sebelum jam 7 malam, kami akan serentak berdoa. Jam 4 sore Pak Petrus Agung ditunjuk Tuhan untuk menghadap Tuhan. Mewakili orang percaya di Indonesia. Dan kemudian saudara beliau menghadap Tuhan jam 4 sore kami semua berdoa. Kami berdoa, kami mendukung. Dan ada beberapa permintaan yang diajukan dihadapan Tuhan untuk Indonesia. Ada tiga permohonan yang diajukan. Salah satunya saudara, yang dua saya lupa. Salah satunya, kami meminta supaya yang sekam tidak dicampakkan ke neraka. Karena saudara sekam itu tempatnya hanya di neraka. Sekam itu pasti dibakar. Dan karena itu kami meminta anugerah dan belas kasihan Tuhan supaya yang sekam itu tidak dicampakkan ke dalam api. Tapi supaya Tuhan memberikan anugerah, supaya jiwanya selamat. Kami tidak meminta panjang umur. Memang hamba Tuhan berkata ketika dia mau menghadap Tuhan, dia berkata kepada saya. Saya tidak akan minta panjang umur. Tapi biar kehendak Tuhan jadi. Tetapi yang penting jiwanya selamat. Benar saudara? Lebih baik begitu. Daripada panjang umur, tapi kalau akhirnya dia tetap sekam dan dicampakkan ke dalam api, itu juga sia-sia. Dan saudara, sementara kami mendukung dalam doa, saya mendapat penglihatan. Sementara hambanya menghadap Tuhan, saya diberi penglihatan, saya melihat Tuhan Yesus di bukit Getsam, di taman Getsamani. Dia pegang cawan dan dia minum. Gluk, 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 gluk. Saya lihat dia minum, cawan itu. Gluk, 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 sampai habis. Lalu dia berkata, jadilah kehendaknya. Saya bertanya kepada roh kudus, apa artinya? Tapi Tuhan tidak terangkat. Lalu selesai, maka jam 7 malam itu penentuan. Permohonan dari iblis sudah masuk, permohonan dari gereja juga sudah masuk. Penentuannya adalah jam 7 malam. Saudara, ini peperangan besar-besaran buat Indonesia memasuki 2006. Hari itu saudara sangat menegangkan sekali. Terus terang saudara, hati kami benar-benar diliputi kegentaran yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan. Itu satu peperangan yang luar biasa. Dan saya yang melihat iblis menghadap Tuhan. Itu sangat mengerikan. Dan jam 7 malam kami ketemu di alam roh untuk bersama-sama menghadap Tuhan. Saya memimpin yang di Jakarta. Dan saudara, kami mulai menaikkan penyembahan. Anak saya ikut bersama dengan saya, saya tiba-tiba mengajak dia. Saya tahu ini dorongan dari roh kudus. Anak saya ada pelayanan, dia harusnya main drum di satu gereja. Tapi saya terdorong, tiba-tiba pada sore itu saya bilang, kamu harus ikut mama. Kita ada doa. Dia bilang, iya, iya, aku ikut mama. Soalnya aku merasa, kayaknya aku gak kepengen main drum hari ini. Jadi saya carikan ganti dan akhirnya anak saya ikut saya. Dan kami berdoa bersama-sama. Soalnya ketika kami naikkan penyembahan dan terus kami menyembah, rasanya ada ganjalan. Dari sebelum masuk hadirat Tuhan sebelum menyembah, kami semua, ibu ingin dan abad Tuhan yang lain, itu juga merasakan ganjalan. Sepertinya perasaan kami gak enak gitu. Dan kami menyembah, itu pun perasaan kami gak enak. Kami gak ngerti apa yang terjadi. Sementara itu setelah kami menyembah kira-kira setengah jam, saya buka mata saya dan saya lihat anak saya mukanya pucat. Kalau dia mukanya pucat, saya tahu biasanya dia dapat penglihatan. Sebab dia diberi karunia, saya pikir itu karunia kenabian dari Tuhan. Dia punya karunia penglihatan yang luar biasa dan mendengar suara Tuhan secara audible. Dan itu dari kecil. Lalu, begitu saya lihat mukanya pucat, saya tahu anak saya laki-laki usia 17 tahun. Saya tahu dia dapat penglihatan. Kami tetap menyembah, sampai saya tunggu dia siap untuk menyampaikan. Sudah kira-kira kami menyembah lebih dari setengah jam. Kemudian anak saya buka matanya dan saya tanya dia, kamu lihat sesuatu? Dia bilang iya. Lalu dia ceritakan. Sebenarnya dia melihat kami bertemu semua pendoa-pendoa, ribuan pendoa. Itu bertemu di alam roh dan dipimpin oleh hambanya Pak Petrus Agung. Kami berjalan berbaris. Dan gak tahu mau kemana, pokoknya kami jalan. Anak saya gak ngerti kita mau berjalan kemana. Jadi kami berjalan. Ternyata setelah kami cukup jauh berjalan, kami melihat itu selama penyembahan. Jadi tadi itu selama penyembahan itu kami berjalan. Ternyata anak saya melihat ada sebuah gedung, gedung yang besar. Dan kami langsung masuk ke dalamnya. Begitu kami masuk, ternyata itu ruang gedung pengadilan. Dan Tuhan Yesus sudah duduk di depan dengan diapit oleh malam. Begitu kami masuk, Pak Petrus memimpin kami sujud menyembah di depan tahta Tuhan. Setelah kami menyembah, kami bangun dan duduk di kursi sidang. Anak saya duduk di baris paling belakang. Lalu kemudian anak saya melihat ada lagi rombongan lain tiba-tiba masuk. Diperhatikan kok aneh. Rombongan ini asing dan tidak dikenal. Begitu dia perhatikan, ternyata pasukan doa abis. Mereka juga jumlahnya besar. Mereka masuk dipimpin oleh iblis. Lalu mereka sampai di depan tahta, sujud menyembah juga. Lalu mereka bangun dan duduk di kursi sidang. Mulai juru bicara dari iblis. Dan juru bicara dari gereja, mulai bicara. Debat sujud. Terjadi perdebatan yang sangat seru sekali. Iblis mulai menuntut orang percaya tidak pelaku firman. Dia menuntut dosa-dosa hamba-hamba Tuhan. Dia menuntut semua orang Kristen di Indonesia. Anak saya dengar semua itu sampai dia bilang sangat mengerikan sekali. Iblis tahu. Dia tahu banyak orang percaya di Indonesia. Tidak benar-benar menjadi pelaku firman. Lalu saudara, wakil dari gereja menjawab dengan ayat-ayat anugerah. Kami hidup oleh anugerah. Kami diselamatkan oleh anugerah. Wah terjadi perdebatan seru. Tapi iblis lebih galak lagi. Sampai akhirnya saudara, gereja terdesak. Tidak bisa menjawab. Karena memang gereja tidak menjadi pelaku firman. Banyak orang Kristen. Tapi Kristen dunia. Hidupnya sama saja dengan orang dunia. Di gereja kelihatannya luar biasa. Tapi keluar. Dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga. Sama saja. Perbuatannya sama dengan orang dunia. Hanya sedikit yang sungguh-sungguh berisi. Banyak yang tidak berisi. Dan akhirnya gereja terdesak. Dan kemenangan sementara ada di pihak iblis. Persidangan terhenti. Suasana sangat menegangkan. Tuhan Yesus pucat di tahtanya. Tidak bisa membela. Dan tidak bersuara sama sekali. Untuk membela gereja. Saudara. Kemudian. Selama itu. Kami terus. Begitu anak saya sarpaikan. Kami menangis. Memang kami merasakan. Waktu kami menyembah. Itu sepertinya itu enggak. Enggak menang. Ada gan jalan. Dan kemudian kami. Mulai bertobat. Minta ampun. Nangis dan. Terus terang saya begitu ketakutan. Karena saya pikir. Kalau kita kalah. Bagaimana nasib gereja Tuhan tahun 2006. Bagaimana nasib keluarga kita. Tuhan. 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 Dan kami menangis. Dan mulai mengakui. Tuhan. Memang kami salah. Memang Tuhan. Orang percaya di Indonesia. Tidak melaku firman. Tuhan. Kami salah. Hamba-hamba-mu salah. Ampuni kami. Ampuni gereja-mu. Gereja berantem terus. Iri hati perselisihan Gontok-gontokkan Di dalam keluarga juga sudah Tidak ada keharmonisan Kita setiap pribadi tidak sungguh-sungguh Memiliki persekutuan dengan Tuhan Kita hidup sama dengan orang dunia Begitu bangun tidur langsung kerja Kita hanya ke gereja seminggu sekali Dengar firman Tuhan Kami bertobat dan mengakui Kami bertobat minta ampun Dan itu cukup lama Selama itu anak saya tetap Melihat di alam roh Dan dia melihat segala kejadian Selama kami menangis Rupanya waktu kami menangis itu Di ruang pengadilan Di gedung pengadilan itu kami semua tersungguh Di depan tak Dan tidak berdebat lagi Ketika kami tersunggur Dan mulai mengakui Dan berkata Iya Tuhan Iya Tuhan Memang kami salah Memang kami salah Ampuni kami Anak saya melihat Iblis mulai tegak Waktu berdebat Iblisnya galam Tapi waktu kami mulai mengakui Dan berhenti berdebat Dan tersunggur semuanya Mengakui dosa dan kesalahan Dan bertobat Iblis mulai tegak Kemudian saudara kami Terus menangis cukup lama Dan selama itu Saya bertanya Tuhan roh kudus Tolong kami Tolong kami Tolong kami Apa yang harus kami lakukan Roh kudus Tolong kami Nyatakan Tuhan Karena roh kudus adalah penolong Buat kita semua Amin Lalu Setelah kira-kira Hampir 45 menit Lalu tiba-tiba Roh kudus mengingatkan saya Dan kembali memperlihatkan Penglihatan jam 4 sore Sekitar jam setengah 5 sore Ketika saya melihat Tuhan Yesus di bukit Di taman Getsemani Dia minum cawan Sampai habis Dan kemudian Dia berkata Jadilah kehanda Saat saya melihat Yang kedua kali Pada malam doa itu Saat itu roh kudus Mengingatkan saya Firman Tuhan Dari 1 Yohanes 3 Ayat 16 Mari kita baca Bersama-sama 1 Yohanes 3 Ayat 16 Kita baca bersama-sama 2 3 Demikianlah kita ketahui Kasih Kristus Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan Nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib Menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Saat Tuhan katakan hal itu Saya mengerti bahwa Tuhan Tuhan mau Kami menyerahkan nyawa kami Buat Bangsa Indonesia Saya nangis Kristus sudah menyerahkan nyawanya Buat kita Dan Alkitab berkata kita juga wajib Amin Wajib Menyerahkan nyawa kita Buat saudara-saudara kita Mengasihi bukan dengan perkataan Dan dengan lidah Tapi mengasihi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Kita bisa berdoa Banyak orang berdoa Buat transformasi Banyak orang berdoa Buat Indonesia Kita bisa berdoa Tapi apakah kita rela Memberikan hidup kita Buat bangsa ini Saudara Saya nangis Sebelum saya sampaikan Kepada teman-teman Lalu Akhirnya saya sampaikan Dan roh kudus Menyatakan Apakah kamu rela Dan akhirnya Saudara kami semua Tidak punya pilihan lain Daripada Orang percaya di Indonesia Dibinasakan Dicampakan Kedalam neraka Kami tidak bisa melihat Puluhan juta Orang-orang yang dicampakan Yang binasa Dan karena itu Saudara bukan Karena kami hebat Bukan karena Dengan gagah-gagahan Saudara Tapi Dengan Anugerah Tuhan Dalam Hati yang hancur Dan remuk Kami tidak punya pilihan Saya jujur berkata Kepada Saudara Terpaksa Kami tidak punya pilihan Terpaksa kami Harus menyerahkan Nyawanya Lalu Hamba-hamba Tuhan Semua juga Merelangkan nyawanya Keluarganya Dan berjanji Bahwa kami Tidak akan kecewa Apapun yang terjadi Yang Tuhan Ijinkan dalam hidup kami Satu persatu Pendoa-pendoa Teman-teman saya Juga menyerahkan hidup Dan hamba-hamba Tuhan Yang memimpin di kota lain Pun menyerahkan hidup Saudara Begitu Kami mulai Menyerahkan diri kami Iblis Pucat Anak saya lihat Iblis Pucat Satu persatu Semua tim kami Mulai menyerahkan diri Begitu Saudara Rumpanya Tuhan Menunggu jumlahnya Genap Begitu jumlahnya Genap Tuhan Tuhan Yesus Turun dari tahta Dia berdiri Dan dia Tepuk tangan Dan persidangan berakhir Dengan kemenangan Di pihak gereja Tuhan Berikan kebuk tangan Buat Tuhan Haleluya Berikan yang terbaik Bagi Tuhan Haleluya 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 Saudara Saya saksikan ini Bukan untuk membanggakan diri Bukan Bahkan kami sendiri Secara manusia Kami gentar Kami belum tahu Apa yang akan kami hadapi Di depan kami Cawan itu adalah Cawan pemberitaan Cawan itu juga bisa Cawan kematian Dan kami tidak tahu Apa yang akan Tuhan Dizinkan Cawan apa yang akan Kami nilai Tapi hamba Tuhan Dan malam itu Setelah kami menang Hamba Tuhan Menguatkan hati saya Dan berkata begini Hage Kalau Tuhan tentukan Kamu harus minum Cawan yang harus Kamu minum Minum Jangan takut Itu murah Dibandingkan dengan Kemuliaan Yang akan Tuhan Nyatakan di Indonesia Itu menguatkan hati saya Sampai Dengan hari ini Saudara Karena itu Tuhan ingin saya Sampaikan kepada Suara pesan Tuhan Memasuki 2006 Tahun 2006 Adalah tahun Kesempatan Buat saudara Dan saya Supaya saudara Membangun hidupmu Supaya yang sekam-sekam Berubah menjadi Berisi Tidak tahu Berapa lama Berapa tahun Tuhan akan beri Saudara dan saya Dan keluargamu Kesempatan Kesempatan Dan orang Percaya di Indonesia Untuk membangun hidupnya Tetapi ini yang Tuhan Nyatakan Dan saya adalah Saksinya Pemerangan itu Tanggal 21 Desember Perebutan besar-besaran Saudara Dan saya adalah Saksinya Tuhan mendengarkan Doa dan Permohonan Gereja Untuk memberi Kesempatan Sekali lagi Buat Gereja Tuhan Orang percaya Di Indonesia Membangun Hidupnya Karena itu Saudara tahun 2006 Bukan tahun Main-main Ini bukan Tahun untuk Santai-santai Memang Saudara Tuhan Menyatakan Saudara mungkin Sudah Lihat VCD Atau dengar Kaset Tapi nanti Saya Kalau Tuhan Izinkan Saya akan Sampaikan juga Kepada Saudara Tuhan Menyatakan Tahun 2006 Ini adalah Tahun Yang tidak mudah Ada banyak Bencana-bencana Ada banyak Kematian Gereja Akan Dianiaya Tuhan Menyatakan Metrae ke-4 Ke-5 Dan ke-6 Sudah dibuka Tahun 2006 Bahkan Saudara Timbangan Itu Yaitu Metrae ke-3 Dalam Wahyu Fasal 6 Itu sudah Dibuka juga Mulai 2005 Sejak 2005 Dan Timbangan Dari Tuhan Sudah mulai Bergerak Karena Itulah Tuhan Nyatakan Ternyata Banyak Yang didapati Rini Saudara Tapi tahun 2006 Tuhan Beri kita Kesempatan Amin Di tengah-tengah Tahun Yang tidak mudah Tahun Yang berat Tapi Tuhan Memberi Saudara Dan saya Kesempatan Mari kita Gunakan Sung-sung Jangan Sias-siakan Yang sudah Berisi Yang sudah Berbobot Lebih Berbobot Lagi Amin Lebih Setia Yang masih Belum Sungguh-sung Mari kita Mau Sungguh-sung Saudara Saya mau Saksikan sedikit Waktu Saya Akan Pergi Ke Jawa Timur Tanggal 21 Januari Yang lalu Sampai Dengan Tanggal 6 Februari Jadi Hampir 3 Minggu Saya Diutus Tuhan Ke Jawa Timur Saya Dijadwal Sangat Padat Sekali Dan Setiap Kali Kalau Hamba-hamba Tuhan Keluar Kota Dan Sampai Kepedesan Sedapat-dapatnya Mereka Akan Peras Kita Sampai Habis Karena Mereka Begitu Haus Sampai Mereka Tidak Lagi Memperhitungkan Kekuatan Kita Dan Setiap Tahun Saya Ke Jawa Timur Sampai Kepedesan Saya Selalu Jatuh Sakit Selalu Jatuh Sakit Radam Penggorokan Demang Sambil Demang Sambil Radam Suara Udah Serah Parah Tetap Wabah Jadi Tahun 2006 Saya Tahu Bahwa Saya Mengemban Tugas Dari Tuhan Membawa Pesan Tuhan Dan Hati Saya Diliputi Kegentaran Karena Saya Tahu Bahwa Tuhan Mau Sungguh Sungguh Isi Hatinya Disampaikan Karena Itu Saya Berdoa Dan Saya Berkata Kepada Tuhan Dari Bulan Desember Tuhan Beri Saya Kekuatan Beri Saya Kesehatan Tuhan Saya Tuhan Saya Saya Malu Nanti Orang Yang Ketemu Saya Lagi Bilang Ini Pendeta Kok Pendeta Sakit Sakit Jadi Saya Minta Kepada Tuhan Tuhan Beri Saya Kesehatan Sudara Rupanya Tuhan Dengar Doa Saya Saya Akan Berangkat Tengah 21 10 Hari Sebelum Saya Berangkat Kira-kira Tengah 11 Anak Saya Tiba-tiba Sakit Anak Saya Tunggal Satu-satunya Seperti Tuhan Yesus Tunggal Sudara Dia Sakit Batuk Seperti Biasa Lalu Ada Lendir Nah Karena Ada Lendir Lalu Saya Belikan Dia Antibiotik Saya Sudah Sepengah Dokter Karena Kita Sudah Langganan Sama Flu Sudah Balik Jatuh Bangun Dengan Flu Mau Tidak Mau Kita Sudah Jadi Pinter Jadi Saya Sudah Diajari Oleh Dokter Keluarga Saya Karena Itu Saya Belikan Dia Antibiotik Dan Saya Berikan Kepada Dia Sudara Dengan Obat Obat Yang Lain Bukannya Tambah Baik Tambah Parah Bukannya Tambah Legah Tambah Sesak Sesak Sampai Ada Benda Menekan Dadanya Padahal Sudara Dia Tidak Pernah Sesak Dan Anak Saya Tidak Punya Penyakit Asma Tapi Dia Benar Benar Sesak Sampai Akhirnya Dokter Saya Bilang Harus Di Fisioterapi Dan pergi Ke dokter Dan diberikan Surat Di Fisioterapi Bukannya Tambah Baik Tambah Parah Bayangin Sudara Saya Ini kan Sudah Pernah Fisioterapi Jadi Saya Sedikit Pengalaman Nah Waktu Anak Saya Di Fisioterapi Kan Ada Yang Dihirup Dan Yang Dipanaskan Dadah Nah Itu Harusnya Distelnya Di mitra Keluarga Kelapa Gaging Tapi Jangan Cerita-cerita Itu Distelnya 50 Tapi Sama Saya Karena Saya Gemes Sama Lendir Anak Saya Dan Saya Gemes Sama Dia Sesak Napas Kasian Dan Dia Patuh Itu Untuk Ambil Oksigen Karena Dia Sampai Kekurangan Oksigen Benar-benar Sampai Susah Napas Jadi Saya Lampunya Itu kan Biasanya Ada jaraknya Gitu ya Pemanasnya Saya Deketin Sampai Metek Sama Dadah Lalu Saya Gedein Wapnya Sampai Cepet Saya Bila Kuat 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 Lain Cepet Sampai Merah Dadah Untuk Enggak Bos Bukannya Baik Harusnya Panas Kayak Gitu Harusnya Lendirnya Pecah Enggak Sama Sekali Enggak Malah Tambah Wattuk Sampai Kita Serumah Sampai Pembantu Aduh Aduh Denger Dia Bantu Kita Yang Sakit Aduh Sampai Akhirnya Sudara Antibiotik Habis Satu Kir Dan Saya Tanya Dokter Saya Ditingkatkan Dengan Antibiotik Yang Keras Yang Anak Saya Belum Minum Namanya Velocef 500 Mahal Satu Antibiotik Lagi Sudara Sampai Sudah Sudah Habis Saya Sudah Mau Berangkat Tinggal Dua Hari Anak Saya Bukan Tambah Baik Tambah Pak Akhirnya Memang Sudah Didoakan Tiap Hari Saya Bilang Tinggal Dua Hari Saya Ajak Suami Dan Anak Saya Saya Berdoa Sore Sore Mama Mau Tanya Tuhan Kenapa Kau Sakit Kami Datang Menghadap Tuhan Dan Saya Tanya Tuhan Kenapa Kau Sakit Kok Kayak Gini Tuhan Ada Apa Kau Tidak Wajar Lalu Tuhan 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 Kamu Akan Pergi Ke Jawa Timur Dan Kamu Akan Memberitakan Isi Hatiku Dan Kamu Akan Sehat Tapi Anakmu Harus Menanggung Untuk Jawa Timur Begitu Saya Ngerti Dari Tuhan Lalu Saya Beritahu Anak Saya Mengucap Syukur Bersuka Cikam Kamu Tentukan Tuhan Harus Menanggung Saat Itu Saya Ingat Waktu Tuhan Katakan Menanggung Saya Ingat Cawan Saya Bila Tuhan Apakah Ini Cawan Yang Harus Kami Minum Terutama Anak Saya Apakah Sudah Waktu Tuhan Nyatakan Ya Saya Akan Pergi Ke Jawa Timur Beritakan Isi Hatiku Tuhan Supaya Orang Percaya Disana Dikubah Diselamatkan Dari Api Tapi Anak Saya Harus Menanggung Kelemahan Saya Menanggung Menderita Untuk Tubuh Kristus Yang Dijawa Dan Saya Bila Sama Anak Saya Kuatkan Hati Kamu Relah Jangan Berontak Kalau Kamu Berontak Akan Lebih Sakit Ucap Syukur Raja Penuh Firman Anak Saya Baca Alkitab Setiap Hari Sepuluh Fasal Dari Kecil Dari Umur Empat Setengah Tahun Dulu Masih Bacanya Dikit Sekarang Bacanya Sepuluh Fasal Dan Tanggal 1 Januari Tahun 2006 Ini Dia Selesai 15 Kali Pembacaan Alkitab Saya Bila Penuh Firman Terus Jangan Lalai Mengucap Syukur Saya Berangkat Kira-kira Baru Empat Lima Hari Saya Empat Hari Dalam Perjalanan Saya Memang Sehat Kotbanya Maraton Satu Hari Tiga Dua Hari Perjalanan Ke Desa Kemana Enak Tidak Seperti Biasanya Saya Mantap Terus Lalu Terjadi Pertobatan Luar Biasa Memang Saya Belum Pernah Lihat Jawa Timur Kayak Gini Luar Biasa Pendeta Pendeta Mada Obat Semua Nggak Dosan Lalu Anak Anak Saya SMS Mama Bantu Doa Aku Seset Banget Aku Nggak Bisa Tidur Obat Udah Habis Udah Nggak Tau Mesti Gimana Saya Sedih Sebagai Ibu Saya Sedih Tapi Saya Jawab Dia Mengucap Syukur Kuatkan Dan Tegukan Hati Kamu Kamu Harus Menderita Untuk Tubuh Kristus Yang Ada Jawa Timur Kamu Harus Relah Dan Harus Bangga Dan Berbahagia Sebab Kamu Tidak Menderita Karena Kamu Pengacau Karena Kamu Penjahat Tapi Kamu Menderita Karena Kebenaran Karena Kristus Saya Kuatkan Hatinya Saya Hibur Dia Dan Saya Bila Gini Nah Nggak Usah Minum Obat Lagi Nggak Usah Cari Apapun Kamu Tiap Hari Minum Vitamin Yang Rutin Nggak Usah Nggak Nggak Enjoy Happy Nggak Ngomong Itu Tapi Yang Nanggung Dia Nggak Enak Saya Ngerti Lalu Saya Bila Kan Sudah Berdoa Buat Indonesia Supaya Tidak Diminasakan Sekarang Sudah Waktunya Kita Menderita Nggak Bapak Nang Mungkin Kamu Harus Menderita Sampai Mama Pulang Wah Masih Lama Dan Dia Bilang Gini Dia Telfon Mama Aku Ini Batuk Bukan Batuk Aku Betul Bukan Terus Sampai Bok Naks Merita Bidang 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 Dan anak saya Begitu saya Berjumpa dia, dia langsung berkata Mama, aku udah Sembung, gak tau kapan hilang Pokoknya menjelang, mama pulang Tuh, hilang, hilang, hilang Hilang Haleluya, berikan tebuk tangan Buat Tuhan Haleluya Haleluya Sudara saya melihat lawatan Tuhan Yang luar biasa di Jawa Timur Luar biasa Kristus telah memberikan teladan buat kita Dan kita juga wajib Memberikan nyawa kita Buat saudara-saudara kita Dan itu penderitaan pertama Cawan pertama yang harus diminum Saya berkata kepada anak Saya siapkan diri kamu Kita gak tau apa lagi yang akan kita alami Sepanjang tahun ini Tapi kita harus mengucap syukur Supaya bangsa Banyak sekali kematian berdadak sedang terjadi Sudara harus siapkan diri Ada seorang khabat Tuhan Ketua kembali di Jawa Timur Ada seorang khabat yang Biasanya Biasanya Tuhan Tuhan akan menjemput Bawa pulang Orang-orang yang Tuhan Biasanya Biasanya Akan dibawa pulang Dan banyak yang matinya mendadakkan Pas penyakit Tanpa penyakit Sudah banyak sekali Teman saya pulang dari Berlin Setelah 30 tahun disana Berkeluarga 3 tahun Pulang dengan anaknya Sudara Mereka mau pulang habis ke Indonesia Begitu sampai di Indonesia Sakit perut Cuma sakit perut Gak ada bakteri Gak ada virus Cuma sakit perut Dilarikan ke rumah sakit 3 jam Ada lagi yang main tenis Tau-tau nyaman Sesudah pulang ke rumah Banyak Sudara Banyak Ada yang mau arisan Yang mau arisan Lalu Menjelang ajal Dia berkata Mama jangan usia siang Sudara Terjadi pemulihan Di seluruh keluarga Karena papa mamanya Sudah 10 tahun pisah Dan sudah ambil keputusan Baru Januari ini Mau cerai Tadinya belum cerai Sekarang benar-benar Suaminya sudah dapat Istri muda Dan putuskan Untuk cerai Begitu putuskan cerai Anaknya langsung pecah Semua penggulung darahnya Sudara Lalu saya bertanya kepada Tuhan Tuhan Kok sekarang banyak yang mati Kayak ini Banyak Mendadak 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 Tuhan tidak jelaskan Semuanya Tapi sebagian Tuhan jelaskan Tuhan katakan kepada saya Tuhan ingatkan Peristiwa tanggal 21 Desember Dimana Tuhan telah mengabulkan Doa kita Kita meminta Supaya yang sekat Tidak dicampakan Dan supaya Tuhan Memberi kesempatan Dan memang Tuhan beri kesempatan Tuhan mulai Menggoncang Tuhan itu Setia Karena itu Dia mulai Menyatakan begini Tuhan katakan Tidak semua sama ya Sudara Tapi Pada umumnya Tuhan Mengizinkan hal ini terjadi Yang dibawa pulang Itu yang terbaik Sehingga dia Tidak masuk Terangkat Tuhan ambil pada saat Yang terbaik Tapi Tuhan katakan Tuhan tahu Dia juga gak bisa Sampai garis akhir Jadi Tuhan Bawa pulang dia Tapi peristiwa Kematian dia Selalu Pada umumnya Yang dibuat pendadang Itu untuk Mengukul Menggoncang Seluruh keluarganya Supaya yang Sekam-sekam Dipaksa Untuk datang Kepada Tuhan Supaya Jadi berisi Karena itu Saudara Siapkan diri Apapun yang terjadi Belum tentu kematian Bisa Tuhan Memukul sesuatu Dari hidup dia Tuhan Tidak apa-apa Rela Amin Rela Loh Gak berani Amin Rela Anak saya Gak kapan tuh Kadang-kadang Kita terlalu Takgung Terlalu curiga Sama Tuhan Seolah-olah Gak kejam Enggak Tuhan Gak kepingin Membinasakan kita Rela Saudara Apapun yang akan terjadi Karena itu Tuhan Tuhan mau mempersiapkan Saudara dan saya Di tahun 2006 ini Ini tahun yang tidak mudah Sungguh Ini tahun kesempatan Seharusnya orang percaya di Indonesia Ditebak Tetapi ada penjaga Penjaga kebun Yang meminta Kesempatan Tuhan Aku akan mencanggul Sekelilingnya Tuhan Aku akan memberi Bubuk Kepadanya Beri kesempatan Siapa tahu Dia berbuah Tahun ini Kalau tidak Tempat Karena itu Saudara kita Tidak ada yang tahu Berapa lama Tuhan beri kita kesempatan Amin Mari gunakan Setidak-tidaknya Tahun ini Sebaik-baiknya Bangun hidup Jangan sampai Waktu itu Akhirnya Terlewat Dan akhirnya Kita tidak mendapat Kesempatan lagi Saudara Bangun hidup Bangun hidup Ini yang akan terjadi Dan terus terjadi Saya juga mendengar Seorang hamba Tuhan Dia juga terpukul Sekis Karena ada anak Ada orang tua Sepasar suami istri Yang lama Mandul Tidak punya anak Minta Dari Tuhan Sudah dapat anak Tuhan hanya kasih usia Sepuluh tahun Mati karena Tuhan Mereka gak bisa Meletih Kenapa Dan hari-hari ini Ada beberapa Orang yang Sedih Dan sebetulnya Saudara peristiwa-peristiwa ini Seharusnya Tidak hanya Mengguncang Keluarga yang bersambutan Harusnya membuat Kita semua Terguncang Dan prihatin Amin Supaya gak usah Alamin Mau Mau Kekasihmu diambil Gak mau kan Karena makanya Kalau denger Yang kayak gitu Cepat beresin diri Amin Bereskan hidupmu Bangun hidupmu Saya sampaikan hal ini Kepada sudara Untuk mempersiapkan Sudara Karena ini yang Tuhan Taruhkan di dalam hati saya Kalau sudara mendengar Hal-hal seperti ini Mari sudara Tujuan Tuhan Adalah supaya kita Sadar Bertobat Dan mulai membangun Hidup kita Saya baru dengar Ternyata di Jawa Timur Di Surabaya mulai terjadi Amin putih Beli Tapi Saya bersyukur Saya kewakbar Banyak gereja Di Jawa Timur Tadi saya diundang lagi Di Surabaya Di Surabaya saya Banyak Saya Mengambil waktu cukup banyak Di Surabaya Aneh Saya juga bingung Biasanya di Surabaya Cuma sehari dua hari Lalu saya kebanyakan Di pedesaan Ini enggak Atau di kota-kota lain Ini Hari Empat hari pertama Itu Surabaya Dan itu full sekali Lalu Lima hari Atau empat harian lagi Yang terakhir Itu juga Surabaya lagi Saya menutup di Surabaya Jadi di Surabaya Saya bicara di banyak Dan memberitakan semua Apa yang Tuhan Sudah akan lakukan Dan apa yang akan terjadi Di tahun 2006 ini Mereka sudah dipersiapkan Puji Tuhan Sudah Saya percaya Mereka sudah dengar Apa yang Tuhan Nyatakan Pesan-pesan Tuhan Dan tadi saya dapat SMS Diminta ke Surabaya lagi Tapi saya enggak mau ke Surabaya Kalau ada angin putin Belum Cukuplah Saya bilang nanti deh Saya jawabnya Sudah Bagaimana kita membangun hidup kita Kita seringkali Sudah Mendengar dan membaca Masmur 91 Kita semua ingin diluputkan Dari Segala yang akan terjadi Amin Masmur 91 Berkata Dalam ayat 1 dan 2 Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang maha kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku Yang kupercayai Amin Sudah Tuhan Mau kita membangun hidup kita Supaya Sudah Tuhan Tidak perlu Mengalami Semua yang Tuhan Katakan Tuhan tidak mau Sudah Tuhan Saya binasa Tuhan tidak mau Seorang pun binasa Tuhan tidak Mahatangi kematian Seorang pun Sesungguhnya Tidak Amin Dan Kalau Tuhan Menyatakan Sekarang metrai Ke 4 Ke 5 Dan ke 6 Nanti surah baca Sendiri di rumah Sebab waktunya Berjalan terus Wahyu Fasal 6 Surah baca Ayat 5 Sampai dengan Ayat 17 Nanti di rumah Aja Sekarang dengerin dulu Supaya Tidak terlewatkan Sudah Metrai ke 4 Berbicara kematian Sampai Seperti Dari manusia Di bumi Itu yang akan terjadi Mulai 2006 Sekarang Sudah lihat Kematian Begitu banyak Di Filipin ya Itu 1.800 orang Kira-kira Perkubur Oleh Langsung RIS Sekarang Kayaknya Akan Sampai Seperempat Dari manusia Di bumi Kita baru saja Memasuki beberapa hari Tahun 2006 Sudah Begitu banyak yang Mantu Di Indonesia pun Memang Tuhan Sudah menyatakan Dari akhir tahun lalu Tuhan memberi Penglihatan Kepada hamba-hamba Tuhan para nabi Dan juga kepada Anak kecil Usia 3 Setengah tahun Dia melihat Penglihatan Dan Tuhan Menyatakan Tentang Metrai Keempat Kelima Dan Kenal Dan Metrai Kelima Adalah Penganiayaan Atas Gereja Di seluruh dunia Gereja Akan mengalami Penganiayaan Dan martir-martir Akan berbukuran Kalau Sudara Ditentukan Sebagai martir Sudara Akan mati Sebagai martir Tapi Kalau tidak Tuhan Sesungguhnya Mau menunggu Amin Lalu Metrai Kenal Adalah Bencana Gempa Budi Pulau-pulau Gunung-gunung Terkeser Tata surya Berkolah Secara hebat Anak saya Dibawa Ke surga Tanggal Sekitar 15 Desember Dan Diperlihatkan Seluruh Perubahan Daripada Bumi Kejadian Bencana itu Sampai Dia ketakutan Karena Dia lari Tunggang-langgang Ketakutan Menghindari Bencana Dia lihat Dari Hujan Banjir Batu Batu Berjatuhan Dan Es mencair Diputuk Dan macam Aduh Sampai Dia tidak bisa cerita Tata surya Berkolak Secara hebat Dia lari Saudara Dia lari Sekencang-kencang Dia lari 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 Karena dia takut Dikejar oleh Bencana itu Dia lari Dan begitu panjang Dia lari kemana Ditemani oleh Malaikat Menggambing Dia lari Dan sampai Akhirnya Dia lihat Pintu gerbang Dia tahu Itu surga Satu-satunya Yang di dalam Pikirannya Di dalam hatinya Adalah Dia mau Masuk Dia mau Masuk Karena dia Takut Dia takut Dengan Bencana Begitu Sampai di Pintu gerbang Dia mau Dronong Dan mau Masuk Malaikat Angkat Dia Dan kembalikan Dia lagi Ketubuh Di dalam Kamar Sore Dan lalu Dia langsung Darkah Dan ketakutan Dia berdoa Dia tanya Tuhan Kenapa Tuhan Perlihatkan Lalu Tuhan Berkata Akan terjadi Banyak Masalah Dan bencana Di dunia Mulai Tahun ini Banyak Orang Akan Kutus Asa Dia dengar Suara Tuhan Banyak Orang Akan kutus Asa Dan ketakutan Seperti Anak Saya Dan mereka Akhirnya Ingin cepat Cepat Pulang Ke surga Tapi Tuhan Berkata Semuanya Itu harus Kita Alami Amin Kita Harus Alami Tapi Tuhan Menjanjikan Dalam Masmur 91 Untuk Memberi Perlindungan Kepada Kita Kalau Sudara Baca Terus Ayat ini Sudah Sering Dinyanyikan Walaupun Panah Api Terbang Di Waktu Malam Penyakit Sampar Di Waktu Siap Seribu Orang Rebat Itu Kematian Amin Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Itu Tidak Akan Menimpah Kamu Kamu Hanya Akan Menonton Orang Yang Menjadikan Tuhan Tempat Perlindungan Dan Tempat Perteduhannya Singa Dan Ular Akan Dilanggahi Sukuh Orang Yang Mengekat Hatinya Kepada Tuhan Dia Akan Diluputkan Dibetengi Dan Dikenyangkan Dengan Panjang Umur Tapi Surah Saya Mau katakan Bahwa Ayat Ini Tidak Berlaku Buat Semua Orang Kristen Ayat Ini Tidak Berlaku Buat Semua Orang Kristen Hanya Berlaku Bagi Orang Orang Yang Benar Benar Menjadikan Tuhan Tempat Perlindungan Tuhan Itu Memang Tempat Perlindungan Tapi Masalahnya Orang Kristen Menjadikan Tuhan Tempat Perlindungan Atau Enggak Hanya Orang Orang Yang Menjadikan Tuhan Tempat Naungannya Dan Tempat Perteduhan Yang Akan Dilubut Bagaimana Caranya Dikatakan Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Puasa Jadi Siang Dan Malam Sepanjang Hari Orang Itu Harus Menjadi Orang Yang Benar Berlindung Dan Bernaung Dalam Allah Yang Maha Tinggi Tuhan Mengajar Saya Aneh Saya Ini Dienatkan Masa Kecil Di Sekolah Minggu Ada Laku Dan Saya Dulu Diajarkan Seperti Ini Sampai Sekarang Sekolah Minggu Diajarkan Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau Mau Tumbuh Dan Ada Terus Sudara Mau Bertunggu Artinya Mau Berisi Sudara Mau Berisi Amin Dua hal Tuhan Ajarkan Dari Kecil Sudara Ada Anak Sekolah Anak Sekolah Di Kudusia Tiga Setengah Tahun Yang Melihat Metrain Sudara Dia juga Melihat Timbangan Tuhan Itu turun Lalu Menimbang Semua Orang Ada Banyak Yang Antri Ditimbang Lalu Dia Melihat Tuhan Izinkan Ada Seorang Anak Kecil Ditimbang Bobotnya Luar Biasa 70 Kilo Tapi Ketika Dia Lihat Orang Dewasa Ditimbang Bobotnya Gak Ada Jalung Timbangan Kagak Bergerak Sudara Memang Anak-anak Yang Punya Kerajaan Surga Dan Mulai 2006 Ini Aneh Saya Keliling Jawa Timur Ngajarin Orang Dari Pelajaran Sekolah Minggu Karena Kita Sudah Dewasa Tapi Tidak Melakukan Itu Dasarnya Itu Kuncinya Kedua Hal ini Baca Kitab Suci Setiap Hari Dan Berdoa Setiap Hari Baca Kitab Suci Yang Asal Baca Enggak Sedara Tuhan Ajarkan Dalam Hidup Saya Membaca Firman Tuhan Tidak Tidak Hanya Satu Pasal Tapi Sudara Engkau Harus Habiskan Minimal Satu Kali Satu Tahun Alkitab Ini Harus Sudara Habiskan Masukkan Firman Dalam Hidupmu Setiap Hari Sudara Tentukan Porsi Setiap Hari Setidaknya Sudara Baca Lima Fasal Setiap Hari Itu Akan Selesai Sebelum Setahun Dan Sudara Kalau Sampai Sudara Ada Kesibukan Yang Khusus Membuat Sudara Akhirnya Terlewat Pembacaan Hari Sudara Besoknya Harus Bayar Dua Beli Amin Jadi Jangan Dari Situ Situ Lagi Kaga Maju Maju Baca Setiap Hari Usahakan Porsi Setiap Hari Selesaikan Firman Tuhan Yang masuk Dalam Hidupmu Akan Membuat Saudara Berboboh Biar Enggak Ngerti Enggak 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 Pusing Memang Enggak 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 Kalau Tuhan Enggak Ngerti Baru Kita Enggak Enggak Masukkan Aja Kalau Ada Yang Meloncak Di Hati Silahkan Tulis Kalau Enggak Meloncak Jangan Bikin Baca Aja Jadi Enggak Usah Mikir Mikir Nanti Lama Enggak Selesai Selesai Di hal Kita Tuhan Udah Udah Dateng Baca Usahakan Porsi Setiap Hani Diselesaikan Kalau Sampai Terlewat Bayar Amin Bilang Sebenarnya Bayar Amin Saudara Akan Terbentuk Menjadi Orang Yang Berkarakter Fokus Kepada Tuhan Setiap Hari Saudara Akan Terus Menghormati Tuhan Penuh Tanggung jawab Saudara Tidak Lagi Akan Menjadi Orang Yang Seenak Sudah Terlalu Lama Kita Jadi Orang Kristen Manja Baca Seenaknya Suka Suka Kita Makanya Akhirnya Tidak Bisa Murut Sama Tuhan Mulai Tahun 2006 Karena Saya Tahu Tentang Kesempatan Yang Tuhan Beri Sekarang Saya Sampaikan Firman Sudah Tidak 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 Mau ikut Selamat Tidak Tidak Terserah Mau berisi Tidak Hidup Saya Tidak 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 Saya Menikuti Jejah Jejah Hamba Tuhan Yang Sebelumnya Mereka yang bisa Jadi Penurut Penurut Tuhan Itu Mesti Baca Alkitab Tidak Kalau Mau Kota Doang Dia Nonton TV Kalau Di luar Kota Kalau Pergi Pergi Di hotel Kesempatan Mereka Saya Beritahu Saudara Pendeta Pendeta Tidak Rutin Sedikit Yang Rutin Coba Sekali-sekali Jalan-jalan Sama Pendeta Shopping Besok Shopping Lagi Bisa Shopping Sampai Mau naik Bimbar Kapan Doanya Sudah Saya Bukan Menghagi Itu Makanya Banyak Yang Tidak Berisi Kita Harus Masukkan Firman Dalam Hidup Kita Dengan Disiplin Disiplin Rohani Setiap Hari Tuhan Mengajar Kita Menyalipkan Daging Setiap Hari Dan Menyangkal Diri Dalam Membaca Firman Sudara Menyangkal Diri Menyalipkan Hawa Nafsu Kemalasan Menyalipkan Segala Daging Lama-kelamaan Sudara TV Itu Jadi Tidak Penting Karena Sudara Sibuk Dengan Membaca Alkitab Orang Kristen Kadang-kadang Kelebihan Energi Energi Yang Disalurkan Buat Yang Lain Makanya Baca Alkitab Lebanyakan Lima Dek Saya Pernah Melayani Sepasar Buat Yang Lain Makanya Baca Alkitab Lebanyakan Lima Dek Saya Pernah Melayani Sepasar Suami Istri Kan Mocok Ini Istrinya Galak Nggak Karuan Dia Nggak Bisa Nganggu Suaminya Emang Suaminya Selingkuh Tapi Suaminya Sudah Nganggu Sudah Semuanya Sudah Nganggu Sudah Sampai Begong Ngikutin Dia Tapi Dia Tetap Nganggu Nganggu Karuan Banting Barang Malah Tambah Menunjang Akaruan Akhir Akhirnya Saya Berdoa Tuhan Gimana Tuhan Itu Orang Kelebihan Energi Kasih Tugas Oke Saya Ngerti Kamu Baca Sepuluh Fasa Baca Akhita Pajamat Hampir Tidak Pernah Sepuluh Soalnya Kamu Kebanyakan Waktu Buat Ngomel Makanya Kamu Terlalu Kuat Untuk Ngomel Terlalu Hebat Baca Akhita Sepuluh Fasa Pasti Kamu Berubah Eh Aku Puji Tuhan Dia Murut Dia Habiskan Enam Bulan Habis Saya Lagi Pelayanan Di Anjur Pinang Dia Telepon Saya Selesai Dan Tau Nggak Hubungannya Bisa Akrab Sama Suaminya Lagi Pelukan Cium Lagi Loh Terus Dia Belang Saya Capek Baca Lagi Terus Jadi Baya Hidup Dia Belang Capek Saya Istirahat Dia Istirahat Dia Ribut Lagi Mau Cerai Lagi Rasain Sekarang Baca Lagi Suami Sudah Ke Gereja Suami Sudah Ke Gereja Luar Biasa Dengerin Saya Kon Bagi Sang Bilang Saya Nggak Tau Kalau Dia Datang Parah Saya Saksi Soal Topik Dia Untuk 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 Suami Nggak Nangkep Saya Dibintar Ngomongi Tuhan Saya Cerita Untuk Saya Orang Burus Ngomong Orang Yang Ada Saya Tangkep Langsung Saya Samar Saya Lihat Orang Yang Tuhan Bila Orang Banyak Itu Tuhan Bila Orang Ada Kaget Saya Saya Kan Tau Itu For The First Time Suami Nggak Gereja Saya Tau Dia Udah Lebih Dari Jadi Udah Delapan Tahun Nggak Gereja Itu For The First Time Dia Gereja Saya Nggak Tau Dia Gereja Di mana Cuma Tuhan Orang Yang Ada Langsung Saya Stop Saya Ramp Dan Saya Ya Saya Sama Rekan Sedikit Setelah Itu Saya SMS Dia Tadi Kamu Dateng Ya Ternyata Namanya Di HP Saya Ada Mirip Saya Salah SMS Dia Bila Saya Saya Nggak Saya 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 Bingung Saya Saya Denger Benar Udah Lewat Berapa Minggu Kemudian Dia Telepon Saya Cerita Suaminya Udah Ke Gereja Terus Dia Belang Saya Dengar Kot Banyak Cici Ha Benar Dia Dateng Tapi Saya Sedang Aman Untuk Saya Nggak Buka Habis Habisan Gitu Ya Saudara Baca Hal Kita Setiap Hari Dan Bayar Sekarang Yang Kedua Saudara Doa Yang Seperti Apa Yang Akan Membuat Saudara Berbobot Yang Bisa Membangun Hidup Saudara Dan Membuat Saudara Jadi Berkarakter Itu Bukan Doa Makan Bukan Doa Kalau Lagi Ada Masalah Itu Tidak Membentuk Bobot Saudara Pikir Kalau Lagi Ada Masalah Kedua Puasa Itu Bisa Membentuk Bobot Belum Tentu Bukan Itu Yang Sebetulnya Membentuk Bobot Yang Sebenarnya Doa Yang Membentuk Bobot Adalah Doa Bangun Sebelum Fajar Bangun Maksimal Jam 5 Pasang Weker Disitulah Setiap Hari Kita Menyalimkan Daging Mematikan Daging Mematikan Awan Nafsu Dan Saudara Menyangkau Diri Bangun Pagi Itu Selalu Berat Amin Bangun Pagi Itu Berat Bangun Pagi Kalau Saudara Tidurnya Ngebadak Pasang Weker Tiga Yang Keras Taruh Jauh Jauh Supaya Nake Pencet Jangan Bikin Alasan Alasan Orang Kristen Itu Tidak Berbobot Karena Manjain Daging Memang Karena Ibur Itu Enak Itu Membentuk Saudara Jadi Orang Jengen Membentuk Saudara Jadi Orang Yang Menuruti Daging Kalau Saudara Mau Berumah Mulai Dari Dua Hal Yang Mendasar Saudara Saudara Gak usah Pusing Bagaimana Jadi Pelang Firmat Gak usah Pusing Saya Gak Pusing Saya Orang Gala Gala Cerewet Gak Sabaran Sombong Dosa Ini Orang Koleris Keras Semua Yang Jelek Ada Doya Makan Semua Ada Berubah Dari Pendiam Singkat Sedang Yang Pendiam Mesti Berubah Juga Supaya Jadi Sedang Seperti Yesus Berubah Banyak Hal Saudara Banyak Hal Saya Gak Pusing Saya Kadang Sedih Tuhan Teguh Saya Saya Salah Di dalam Banyak Bicara Banyak Pelanggaran Saya Sedih Saya Serahkan Hidup Saya Kepada Tuhan Saya Bertobat Terus Saya Gak Mikirin Tiap Hari Hidup Saya Begini Dari Kecil Tiap Hari Baca Firma Dan Bangun Pagi Berdoa Biar Tidur Jam 4 Bangun Jam 5 Ya Sudara Yang Kayak Gitu Itu Baru Terbentuk Biar Sudara Tidur Tengah Malam Jangan Gak Bangun Saya Itu Pernah Loh Didatangin Tuhan Di Berlin Saya Cerita Sama Sudara Saya Satu Kali Mau Nyoba Saya Saya Berani Saya Sadar Saya Berasa Di Hati Saya Setiap Pagi Itu Pasti Kalau Saya Bangun Tuhan Sudah Ada Saya Percaya Hamba Tuhan Berkomba Saya Percaya Terus Satu hari Saya Mau Coba Saya Pelayanan Di Berlin Dengan Suami Saya Kita Selalu Bangun Pagi Sama Sama Jam 5 Kalau Ada Pelayanan Pagi Kita Bangun Lebih Pagi Lalu Seperti Biasa Kita Menyembah Tapi Hari Itu Musim Dingin Habis Capek Saya Benar Benar Capek Sama Suami Saya Tahu Kalau Masalah Habis AKR Atau Apa Kalau KKR Gereja Indonesia Di Luar Menteri Mahkam Siada Mesti Masak Tau Nggak Sudah Gitu Semua Alat Masak Alat Kue Segala Sampah Segala Sesuatu Ditumpuk Dipastori Kuah Yang Cuci Pak Dibat Menjadi Ibu Gembalan Misalnya Bartu Sampai Sakit Pinggang Pokoknya Saya Capek Gitu Jadi Sudah Maik Terbuni Terus Ya Bapak Saya Capek Semua Saya Capek Nggak Bapak Kalian Pak Kita Nggak Bapak Kalian Tidur Sejam Lagi Tapi Takut Takut Juga Sih Nggak Bapak Kalian Soalnya Ada Kebiasaan Terus Saya Pernah Dengar Tuhan Selalu Menunggu Kita Jadi Saya Nggak Berani Nggak Berani Tapi Pengen Juga Terus Saya Bila Pak Nggak Apa Aduh Pak Saya Nggak Kuat Itu Enak Enak Tidur Lagi Enak Enak Badan Rasanya Ngantuk Bukan Bukan Hanya Mata Yang Ngantuk Badan Benar Benar Lalu Ayo Suami Saya Ya Sudah Kita Dibur Sejam Sudah Pas Tidur lagi Suami Saya Biasa Gampang Dibur Langsung Ngorok Tapi Tangan Saya Taruh Digih Jadi Di dadanya Terus Ditutupi tangannya Di Plokin Mesra Pokoknya Ini Konbat 17 Tahun Ke atas Lalu Tiba Tiba Saya Baru Saya Mau tidur Ambil Posisi Tarik Selimut Tuhan 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 Ternyata Seperti Orang Benar Benar Saya Lihat Dia Seperti Orang Dia Tinggi Tidak Terlalu Gigi Sekitar 1 70 Tidak Sampai Lebih Kira-kira Paling tinggi 172 Dia Rambutnya Coklat Dabrang Matanya Jelas Fasenya Jelas Semuanya Jelas Dan Dia Pakai Jumlah Dia Datang Dia Berdiri Sedih Sekali Cuma Pandangin Saya Dia Lihat 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 Selamat Orang Masuk Kamar Aneh Langsung Tuhan Sorry Sorry Aduh Saya Rasa Bersalah Terus Saya Mau Bangun Suami Saya Mau Bilang Saya Mau Sembanya Tapi Tangan Saya Dijepit Sama Suami Saya Mikir Kalau Saya Tarik Suami Bangun Saya Kasian Nama Dia Soalnya Dia Lebih Capek Dari Saya Dia Kan Bagian Perlengkapan Juga Kotban Juga Dan Macem Begadang Begadang Kerjain Rekaman Rekamannya Jadi Saya Tegar Jadi Akhirnya Satu Sisi Kasian Suami Di Sisi Lain Tuhan Yang Juga Kasian Jadi Akhirnya Antara Suami Yang Tuhan Bingung Pilihan Mana Saya Benar Tidak Mengganggu Suami Saya Kasian Tapi Tuhan Dia Sedih Sekali Jadi Akhirnya Kayak Antara Anyer Dan Jakarta Terpaksa Saya Tidak Ada Pilihan Lain Tuhan Terus Gitu Saya Buk Tuhan Soro Soro Bang 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 Tuh 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 Di mana Dulu Tapi Dia Tidak Lihat Cuma Saya Lihat Dan Kami Berdua Sujud Menghadap Tuhan Sujud Minta Ampun Tidak Pergi Tidak Tidak Sedih Diam Sampai Sampai 45 Menit Menyanyikan Sembah Sudah 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 Segala Ilmu Saya Keluar Semua Semua Yang saya Tau Apa Semuanya Semua Kata-kata Manis Semua Kata Cinta Semua Yang saya Bisa Ungkapkan Enggak Tidak G Future Tanggiki Mau Ngapak Saya Ingat Roh Kudus Roh Kudus Itu Di Sihak Kita Dia Menunggal Dengan Roh Mudah Lalu Saya Tanya Tuhan Lalu Saat Itu Saya Lakukan Dan langsung Tuhannya kembali ke segera Dia ampuni saya dan selesai Sejak itu saya gak berani lagi main-main Gak berani Karena itu saya beritahu segera Sekalipun segera tidur tengah-tengah Habis bangun berdoa Dan segera untuk latihan Ini latihan ya Untuk membangun hidup yang berbomot Itu kayak orang angkat besi Itu gak bisa tuh angkat cuman Gak bisa Dan kalau angkatnya sekali-sekali Gak bisa berbomot Juga orang yang olahraga Untuk menyehatkan jantung Itu jantung gak bisa tuh Di olahraga ini 5 menit bisa sehat Gak bisa setengah jam Jalan setengah jam Nah itu sehat Jadi saudara Hari ini kita bicara tentang Membangun hidup yang berbomot Jadi bukan asal berdoa Juga bukan berdoa di sebarang waktu Ini doa yang akan membentuk hidup saudara Punya karakter Kristus Saudara minimal setengah jam Saya gak bilang mulai 5 menit 10 menit Gak setengah jam Itu baru berasa Nahan nyantung Ya Itu baru berasa Kalau 5 menit Gak berasa Saudara tetap orang Kristen yang manja Menurut tidak Setengah jam Sampai satu jam Saudara Tahan ngantuk disini Katakan kata-kata cinta Setiap pagi Saudara saya punya kata-kata yang Prinsip Yang selalu saya ucapkan Dan Itu mengandung kekuatan yang sangat terasa sekali Khususnya kalau saya lagi Teler mau mati rasanya Kalau saya lagi gak terlalu teler Saya tetap ucapkan itu Tapi Ya tidak terlalu bilang berpengaruh yang bagaimana Tapi saya tahu bahwa itu Tuhan senang Tapi khususnya kalau saya lagi lemah dan teler sekali Saudara setiap hari saya ucapkan ini Tuhan Aku datang Seperti tadi itu Aku datang ya Bapak Saya langsung ingat Tiap pagi saya mesti ngomongi ke Tuhan Saya datang Lalu saya berkata Tuhan Aku gak punya pilihan lain Aku harus bangun Karena aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan Kalau lagi teler Aduh Aku nangis langsung Tuhan aku gak punya pilihan Aku tidak berani memasuki hari ini bersama Aku tidak bisa memasuki hari ini tanpa Engkau Aku perlu Engkau Terus saya nyanyi You're all I want You're all I ever needed You're all I want Help me know you are near Itu kalau udah gitu air mata berderai-derai Ingus juga keluar Kalau udah gitu ngantung hilang Kalau ingus udah keluar ngantung hilang Sudara Itu kata-kata cinta Bukan hanya aku mengasihimu Tuhan I love you Aku perlu Engkau Itu saya katakan Setiap hari Aku perlu Engkau Aku tidak bisa hidup tanpa Sudara itu kata-kata Saya setiap pagi Dan saya katakan Tuhan Engkau yang pimpin hidup Engkau yang pegang kemudi Dalam hidup Dan dia kalau pegang kemudi Itu mantap Dia akan bawa sudara Sampai ketujuan Dan saya berkata juga pada akhirnya Tuhan Kehendakmu yang jatuh Aku memprogram Menyusun jadwal hari ini Tapi hampir Biar rencanamu yang jatuh Berjalan nama Yesus Dan kadang-kadang Tuhan rumpah Saya janji makan sama orang Bisa rumpah Orang yang sudah mau datang Di tengah jalan Batalin Saya jadi harus pergi Ke satu tempat yang lain Dan disitu kemuliaan Tuhan Dinyatakan Saya sudah buktikan Saya mau ke airport Dari Amerika Harusnya mau pulang Indonesia Harusnya diantar Oleh seorang yang sudah ditentukan Sudah di tengah jalan Sudah bilang Saya sebentar lagi nyape Sudah di tengah jalan Dan saya sudah merasa Di hati saya Habis saya berdoa Saya merasa Enggak Enggak enak Saya bilang Kok aneh ya Saya merasa Pak habis doa Sama suami saya Pagi-pagi Saya bilang Kok saya merasa Bukan dia yang nantar Kok gak enak ya Kok gak enak ya Gak tahu ya Jadi saya bilang Tuhan Kehendakmu yang jadi Aku merasa Tuhan Kok gak enak ya Tuhan Enggak milihkan orang lain Yang antar Kalau bukan dia yang harus antar Benar Habis telepon Ya tenang lagi ya 5 menit Diteponin orang lain Saya yang datang Dan akhirnya Sudara dia gak bisa Nyampe Tahu Macet sampai Saya sudah check in Saya sudah nunggu Saya sudah mau masuk Sudah mau boarding Baru dia datang Kalau dia yang antar Waduh Repot Rep Makanya sudara Serahkan hidupmu Tuhan yang pegang kemudian Kehendaknya Itu setiap pagi Itu kata-kata cinta Sudara Kita gak pernah bisa tahankan Kalau ada kasih kita berkata Aku tuh perlu kamu loh Aku tuh sayang sama kamu Aku gak bisa loh hidup tanpa kamu Aduh langsung kelemok-kelok buat dia Iya kan Tuhan juga kelemok-kelok Kalau Tuhan setiap pagi Dibuat kelemok-kelok Itu berkat rontok semua Haleluya Tebuk tangan buat Tuhan Haleluya Tuhan itu juga gak tahan Sudara Gak tahan Kalau dia sampai nangis Karena terharu Air matanya itu berkat loh Itu bisa emas loh air matanya Sudara Kemudian doa Yang kedua Adalah doa di malam hari Sudara doa di malam hari itu Jangan doa sambil tidur Aminnya besok pagi Gak boleh Doa di malam hari itu penting Sangat-sangat penting Doa Cuci tangan Cuci muka Sikat gigi Kecuali jorok Kalau jorok Sikat gigi Sudara Ganti bagian yang Nyaman Baru kita pergi Tidur Dan itu kita ajarkan Turun-temurun Itu penting buat kita Sudara Persiapan secara rohani Juga perlu diadakan Perlu diadakan Sudara Yaitu sebelum Sudara dan saya Tidur Kita harus Membasuh diri Dalam darah Anak domba Tuhan mengajar saya Sudara Dari lima gadis Bijaksana Lima gadis Bodoh Kedua-dua kelompok Ini tertidur Dalam menanti Kedatangan Tuhan lama Tidak datang-datang Akhirnya mereka Tertidur Dan Tuhan Berkata kepada saya Tidurnya lima gadis Bijaksana Dan tidurnya lima gadis Bodoh Itu beda Lima gadis Bijaksana Tidur dalam terang Lima gadis Bodoh Tidur dalam Dosa Dalam gelap Lima gadis Bijaksana Mereka Bangun dalam terang Mereka Langsung masuk Lima gadis Bodoh Tidur Seperti orang dunia Langsung Ngorok Doa Amin Besok pagi Tidur dalam dosa Mereka Bangun dalam gelap Mereka Tidak siap Baru cari minyak Tidak keburu Terlambat Tuhan berkata Dalam kitab Tesalonika Janganlah Kamu tidur Seperti orang-orang Dalam kegelapan Mereka tidur Tidur Dalam gelap Beda Benda Jadi Anak-anak Terang Saudara Dan saya Tidak boleh tidur Seperti orang Dalam gelap Anda Jangan tidur Basu diri Dalam darah Anak domba Sebelum tidur Saudara Mengucap syukur Untuk semua penyertaan Bahwa keluarga Berdoa Ini penting Ajarin mereka Turun-turun Lalu Katakan Tuhan Kami bersyukur Untuk penyertaan Mengucap syukur Untuk segalanya Saudara Berdoa Silahkan Setelah itu Katakan Tuhan Sepanjang hari Pasti ada kesalahan Yang kami Bayu di dalam hati Dalam pikiran Di perkataan Di hidup kami Tuhan Baik disengaja Maupun tidak disengaja Baik disadari Maupun tidak Ampuni kami Basu kami Dan tahirkan kami Dalam darah Anak domba Dalam nama Tuhan Sampai bangun Kembali memasuki hari Bersama Tuhan Dipenuhi firman Tidur lagi Dibasu ditahirkan Ini loh saudara Yang namanya Berlindung Bernaung Bermalam Dalam naungan Yang mahat ini Tidak ada Jam-jam Tanpa dia Tidak ada Kedelapan Saudara Setiap hari Baik saudara Tidur maupun Saudara bangun Saudara siap sedia Pelitamu menyala terus Saudara Seperti lima gadis Pijaksana Yang akan tinggal Masuk Ketika Anak domba Itu Dibatang Orang seperti ini Yang akan Menikmati Masmur Sembilan Setiap Semua Metrai Keempat Kelima Bencana Bencana Yang Tuhan Nyatakan Itu bukan Bagi saudara Dan saya Bukan Buat Bukan Buat Kita Tuhan Tuhan Menghukum dunia Bukan Kita Kalau kita Relam Hayat Harga Kita Tidak Akan Dihukum Bersama Dunia Hayat Harga Tanggung Hayat Itu doa Yang Membentuk Karakter Saudara Tidak Usah Khawatir Saudara Akan Terbentuk Menjadi Pendoa Saya Ini Aslinya Bukan Pendoa Menurut Buku Kepribadian Saya Sudah Baca Menyelidiki Dan Saudara Dikatakan Orang Koleris Sanguin Bukan Pendoa Tidak Ada Baunya Pendoa Cirinya Ini Orang Yang Tidak Bisa Diam Tapi Saya Seumur Hidup Kerjanya Baca Firman Dan Bangun Pagi Setiap Malam Minta Ditahirkan Sekarang Saya Ada Di Antara Pendoa Dan Saya Mendapat Di Diri Saya Dan Suami Saya Menyebut Saya Pendoa Suka Pendoa Saya Kalau Sudah Masuk Kandida Tuhan Bisa Berjauh Jauh Sudara 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 Gak Usah Ini Aja Ini Akan Membentuk Sudara Orang Kristen Gak Bisa Menjadi Pelaku Firman Karena Kurang Firman Dalam Diri Sebetulnya Menjadi Pelaku Cukup Mengalir Raja Gak Usaha Keras Itu Bukan Usaha Kita Itu Pekerjaan Roh Kudus Bersama Firman Yang Ada Dalam Kita Dan Itu Terjadi Sudara Akan Menjadi Orang Yang Menyenangkan Hati Tuhan Sudara Sudara Akan Mendapati Hidup Punya Karak Yang Mata Duit Tentu Misalnya Hilang Bener Kalau Lihat Duit Langsung Ijau Dengan Sudara Terus Disiplin Sudara Bertobat Mau Berubah Tapi Setiap Lihat Duit Ijau Kenapa Pendeta Masin Ibu Itu Karena Lihat Duit Ijau Sudara Baca Firman Setiap Bangun Di situ Sudara Setiap Pagi Saya Mengalami Itu Daging Saya Mati Apalagi Kalau Saya Nanti Ngatuk Sekarang Begitu Saya Katakan Tuhan Kadang Saya Langsung Nyanyi You're All I Want You're All Nyanyi Atau Kayak Nge-fly Iya Sudara Kira Gampang Saya Udah Nyanyi Keras Keras Kayak Nge-fly Suami Saya Bila Aduh Maka Kok Nadanya Bisa Pindah Pernah Saya Sampai Ngasadar Nada Saya Bindah Nyanyi Tapi Nada Saya Bindah Suami Saya Selalu Ambil Suara Menor Suara Tiga Jadi Dia Bila Mas Saya Suka Ngikutin Kamu Kadang Kadang Berubah Dikit Dikit Ya Gak Apa Ini Udah Terlalu Banyak Mas Penyanyi Itu Nada Mas Mas Sipat Aduh Mas Kamu Turun Naik Kemana Mana Tapi Saya Nyanyi Nah Sudara Setiap Kali Kalau Saya Ucapkan Saya Merasakan Daging Saya Sebeli Mati Tiap Hari Mati Lama Sudara Itu Kedagingan Gak Bisa Lagi Menguasai Kita Itu Disitulah Baca Filman Cuma Itu Latihan Nah Kita Meremelek Tapi Selesai Setelah Mati Nge Fly Soalnya Obatnya Bikin Gue Nge Fly Jadi Bener Bener Nah Itu Latihan Kita Akan Terbentuk Menjadi Orang Yang Sungguh Menghormati Tuhan Sungguh Mengasihi Tuhan Fokus Kepada Tuhan Dan Sungguh Sungguh Punya Karakter Di Dalam Tuhan Sudara Inilah Yang Tuhan Ingin Supaya Sudara Dan Saya Mulai Lakukan Punya Disiplin Rohan Lajar Dari Anak 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 Yang Punya Kerajaan Surga Amin Sudara Baca Firman Setiap Dan Bangun Pagi Sebelum Fajar Maksimal Jam 5 Sesudah Terang Jangan Lewat Jam 5 Maksimal Jam 5 Sudara Bangun Pagi Hari Dan Malam Hari Mengutuk Hari Bersama Dan Amin Istri Yang Suaminya Belum Percaya Doakan Suamimu Dan Kuduskan Suami Yang Istrinya Belum Percaya Tidak Bisa Berdoa Bersama Kuduskan Dia Minta Tuhan Tahir Supaya Kita Semua Dipersiapkan Karena Ini Tahun Kesempatan Amin Kita Membangun Hidup Kita Supaya Kita Didapati Berboboh Karena Timbangan Tuhan Akan Terus Berjalan Saya Berdoa Supaya Ketika Timbangan Itu Datang Saudara Dan Saya Didapati Berisi Amin Dan Saya Berdoa Juga Supaya Tuhan Memberi Kemampuan Buat Saudara Dan Saya Untuk Mencapai Dari Saya Sebetulnya Saya Rindu Karena Tuhan Taruhkan Di hati Saya Untuk Mengurapi Saudara Supaya Saudara Dimampukan Untuk Bisa Melakukan Dan Mulai Membangun Hidup Yang Perboboh Kita Perboh Hanya Waktu Terlebih Malam Apakah Saudara Mau Boleh Oke Saya Undang Musik Saya Minta Minyak Saudara Nanti Nanti Saya Akan Lakukan Saya Mengurapi Saudara Saya Berdiri Di Sini Dan Saudara Berbaris Antri Tidak Akan Lama Saya Mengurapi Jawa Timur Lebih Lampu Lebih Banyak Dari Ini Tuhan Ada di Tengah Tengah Kita Untuk Memberikan Kemampuan Kepada Saudara Dan Tadi Waktu Saya Berdoa Tuhan Taruhkan Untuk Mengurapi Saudara Satu Persatu Pengurapan Ini Akan Memangkukan Saudara Melakukan Tempat Seperti Yang Tuhan Mau Dan Berhasil Membangun Hidup Saudara Nanti Lakukan Lagi Kurapi Anak Anak Menurapi Keluarga Dan Doakan Mereka Tuhan Memangkukan Kamu Bangun Hidup Tapi Sampaikan Bagaimana Membangun Hidup Masalahnya Orang Kristen Mau Bangun Hidup Mau Jadi Pelaku Firman Tapi Mereka Tahu Bagaimana Caranya Dan Yang Saya Bagikan Kepada Itu Dasarnya Saudara Gak Usah Pusing Yang Lagi Saudara Lakukan Aja Dua Hali Saudara Akan Berubah Pasti Setelah Saudara Setia Dalam Waktu Yang Cukup Dan Terus Sepanjang Hidup Saudara Akan Terbentuk Segala Kenikmatan Kenikmatan Dunia Bodah Dunia Itu Mulai Tidak Lagi Bisa Memengaruhi Hidup Saudara Saudara Akan Berubah Mari Kita Bantu Berdiri Saya Akan Terus Kembali Ketempat Dari Sebelah Sana Atau Dari Sini Boleh Nanti Kemudian Dari Sana Lagi Oke Satu Persatu Dan Saya Hanya Akan Mengurapi Kita Menyenangkan Yoro I Want Yoro I Want Jesus Yoro I Ever Need Yoro Yoro Katakan Sinaran I Want And You Are Need Yoro I Want Yoro I Want Jesus Yoro Yoro Katakan Sinaran Sinaran Keluar dari hatimu Ya Allah, my heart Help me, oh Yulahi Kau ku rindu, kau ku rindu Katakan kau bayang ku permuka Kau bayang ku permuka Kau ku rindu Berada di denganku Kau ku rindu Kau ku rindu Berada di denganku 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 Kita tidak akan memulai hari tanpa dia. Tuhan Yesus hamba-Mu sudah sampaikan firman. Dan saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan kemampuan bagi setiap kami. Untuk dapat melakukan apa yang mengajarkan Tuhan. Pada malam hari ini, Engkau yang akan memampukan kami. Terima kasih telah menonton!